jenis alat-alat berat dan fungsinya number one root header alat ini adalah sebuah mesin berteknologi tinggi yang bertugas untuk membantu pemecahan batu-batu besar untuk galian mesin yang dihasilkan oleh root header digerakkan oleh tenaga elektronik hidrol sehingga sangat aman bagi lingkungan ketika diaktifkan alat tidak akan menghasilkan asap atau sisa pembakaran seperti perangkat berat pada umumnya number two klembang fungsi dari alat berat klembang ini adalah sebagai penahan saat pohon sedang ditebang klembang menahan agar proses serubunya pohon yang ditebang tidak membahayakan lingkungan sekitar alat berat klembang ini juga membuat kualitas kayu dari pohon yang ditebang aman dan terjaga karena tidak terbentur terlang keras saat ditebang alat ini digunakan pada penebangan pohon yang besar pada industri kayu dimana membuat alat yang mampu menopang kayu saat ditebang agar tetap utuh dan baik saat digunakan number three alat berat alat berat ini adalah alat pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah di ladang atau lahan pertanian alat ini terdiri dari serangkaian cakram berbentuk piringan cakram-cakram ini digunakan untuk memotong dan mengemburkan tanah dengan cara memutar dan meratakan permukaan tanah tergantung pada jenis tanah yang akan diolah dan kebutuhan pertanian number four chip spreader chip spreader adalah jenis peralatan konstruksi yang digunakan dalam proses pembuatan lapisan permukaan jalan terutama pada pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan jalan yang ada fungsi utama dari chip spreader adalah untuk mendistribusikan serpihan atau agregat secara merata di atas lapisan asfal kemudian ditekan atau digulung untuk membentuk lapisan permukaan yang kuat dan tahan lama selamat menikmati terima kasih